Seekor anak gajah Sumatra, korban jeratan bernama Puan Pandangwangi akhirnya mati setelah mendapat perawatan selama 2 bulan di pusat latihan gajah Minas Siak Riau. Petugas medis dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SD Riau menyatakan berdasarkan hasil neokropsi atau bedah bangkai, anak gajah yang masih berusia 5 bulan itu mati disebabkan terjadinya gangguan pada pencernaan. Gangguan pencernaan yang dialami anak gajah menyebabkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh terganggu, mengakibatkan badan anak gajah kurus dengan berat hanya 101 kg. Anak gajah Puan Pandangwangi sebelumnya ditemukan dalam kondisi terjerat di kawasan PT RPI Kabupaten Indra Giri Hulu Riau pada Desember lalu. Saat terjerat kondisi gajah sangat memprihatinkan, dengan luka pada kaki cukup serius akibat tali jeratan. Anak gajah kemudian dievakuasi ke pusat latihan gajah untuk menjalani perawatan. Memang ditemukan adanya kerusahaan pada jaringan pencernaan dan kondisi itu yang menyebabkan makanan yang dimakan oleh Puan tidak bisa terserap, sehingga drop dan lagi mati. Kondisinya disebabkan oleh apa? Apakah ada virus atau apa? Dari hasil analisis dokter Iwan yang mengamati organ. Ini merupakan kasus kedua satwa yang mati dalam pengawasan BBK SDA Riau. Sebelumnya seekor anak macan tutul Afrika, leopard juga mati di kebun binatang Kasangkulim, Kubang Kampar Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmadisan dan Wahyu Falatehan melaporkan.